Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini itu ada kabar berita dengan judul Ijinkan Krisdah Yanti hadiri prosesi pernikahan Atta dan Aurel Raul Lemos berikan syarat ini Kehadiran penyanyi Krisdah Yanti di acara lamaran Aurel Hermansyah Dan Atta Halilintar mengundang sorotan publik Sebagai ibu kandung Aurel Hermansyah Krisdah Yanti tentunya punya hak untuk hadir serta memberikan doa terbaik untuk putrinya tersebut Meski begitu Krisdah Yanti mesti meminta izin kepada suaminya Raul Lemos yang sedang berada di Timur Leste Ijin adalah kado terindah Penyanyi yang akrabisapa kade ini Baru saja merayakan ulang tahun pernikahan dengan Raul Lemos yang ke-10 pada Sabtu Tepatnya pada hari Aurel mengalar pengajian menuju pernikahan Ia mengaku mendapat kado istimewa dari sang suami Bersyukur atas dorongan suaminya tersebut Kade mengaku sangat bersyukur Raul Lemos sama sekali tidak membatasi kehadiran Krisdah Yanti di serangkaian pernikahan Atta dan Aurel Larang bawa anak-anak Meski begitu Raul Lemos melarang kade membawa kedua anak mereka Arian H. Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos Larangan sang suami bertujuan untuk membatasi penyebaran virus corona dalam keluarga Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Kade kini harus berjauhan dengan Raul karena perbatasan antara negara ditutup akibat COVID-19 Namun kade tetap bersyukur masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan sang suami Dia juga berharap bisa segera bertemu suaminya Setelah aturan penutupan pembatasan di Timur Leste selesai pada April 2021 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!